Intro Balik lagi bareng gue Arya Dan Anti Dan sekarang kita mau ngomongin Satu lagi nih seris yang main blow on Main blowing Main blowing Main blowing di streaming Tercinta kita semua ya Netflix Ini dari Thailand Don't come home? Yes Bener gak sih? Betul Judulnya jangan pulang ke rumah Sebenernya jujur aku juga gak tau Oke Ini tentang apa gitu awalnya Cuman ada aja yang bilang nonton gue Oke Dan dia gak ngasih tau ke aku ini cerita tentang apa Oh bagus lah ya Dan itu memang bagusnya Seris ini ya Mendingan kalian gak usah tau tentang apapun Yang penting kalian nonton aja langsung Karena cuma ada 6 episode ya Iya Kalau gak salah Dan satu episodenya paling 50-40 menitan gitu lah Jadi ceritanya adalah tentang ibu dan anak Yang pulang ke rumah Yang udah lama ditinggalin ya Sekitar 30 tahun Dan si ibu anak ini tuh pulang ke rumah itu karena suatu alasan gitu lah ya Yes Pas di rumah itu Mereka mulai mengalami hal-hal Nah ini nih Premis film horor rumah berhantu kan kayak gitu pasti ya Iya Nyampe rumah lama Terus ada penampakan Tapi ternyata Ada rahasia dibalik penampakan-penampakan tersebut gitu ya Jauh dari itu ini ceritanya bukan cuman soal tentang rumah berhantu Tapi apa nih yang kamu suka dulu lah Dari jangan pulang ke rumah Kirain tuh awalnya cerita tentang ini Ternyata tentang itu Mendingan lu Abis masa baru-baru ada spoiler sih Iya bener Mas tau lagi kalo misalnya emang Gak mau kena spoiler Udah sampe sini aja kalian nontonnya Iya bener Langsung skip aja ke skor Atau gak usah nonton aja sama sekali Nanti kalo udah beres mau nonton Balik lagi kesini Betul Aku suka episodenya sedikit Terus satu episodenya pendek Dan ini miniseries jadi beres Iya Jadi semua masalahnya selesai gitu Betul Yang menarik adalah Tiap episodenya itu mengandung kejutan sih sebenernya Sialan sih Iya Terutama tiga episode pertama sih Kalo kata aku Oh iya bener Bener banget Itu udah kayak Wadawadiu Iya Kemarin kan kita sempat review Chad Oleg ya Yang wadawadiu gitu ya Ternyata ini Ini mengandung spoiler nih Iya Ini mengandung spoiler Udah ternyata ini Wadawadiu gitu tuh Di bagian Pertengahan serisnya ya Dari episode 3 Dan selanjutnya gitu Yang bener-bener Aku juga tidak menduga sih Cara penceritanya juga menarik ya Iya Bener Jadi kayak misalnya Diawli sama ibu anak Road trip gitu kan Pulang ke kampung ya Ke kampung Tapi kok di perjalanan Ibu ini kayak gak pengen Anaknya keliatan gitu Iya Ayo ngumpet Gini-gini Akhirnya Kita bertanya-tanya dong Kenapa nih ibu begini Gitu kan Misalnya ngumpet Ternyata di episode 2 Jadi masalah Bener Gara-gara itu Jadi kita juga dibikin Sebagai penonton tuh dibikin kayak Hah lu ya ini orang Bener gak sih Gini-gini Apa udah gimana Kan langsung berpikir gitu ya Iya Udah gitu Udah beres ini Endingnya lagi adalah Classic ibunya Nembak meleset Nah langsung Wah jangan-jangan Gitu kan Udah mikir yang aneh lagi Episode 1 tuh horror Ada penampakan Ada jeder-jeder gitu ya Suara mengerikan Episode 2 Tiba-tiba kayak misteri gitu Investigasi Terus episode 3 Kayak Konklusi gitu Jadi sebenernya Hilang Halu atau gimana Gitu kan Eh Di ending episode 3 Langsung Buyar semua itu Anjir ini ternyata Time travel Gila Tapi itu sih Yang menurut aku Kerennya gitu Pas di episode-episode awal gitu Kan kita dikasih lihat Kalau Si ibu ini melihat Penampakan anak kecil Tapi si anak ini Melihat penampakan Yang tinggi Yang tinggi gitu ya Yang tinggi itu Dan Mereka kayak punya Penglihatan masing-masing gak sih Benar Dan ternyata Nanti diceritain Kenapa bisa begitu Betul Distorsi-distorsinya Itu bagus banget sih Iya mantap Masa sekarang Itu nunjuk yang Baur-baur tidur Dia nunjuknya Ngelihat Ternyata ngelihat anaknya Ternyata pas di Masa lalu Dia nunjuk burung kan Itu ada burung yang terbang masuk Kayak gitu-gitu Pas banget gitu Itu kayak Wah menarik sih Kayak gitu-gitunya tuh Jadi kayak ada Dua timeline Jalan barengan gitu ya Tapi kita cuma dilihatin Satu sisi dulu aja Nanti dilihatin lagi Ya karena konslet kan sih Itu kan suka kayak Dereh-dereh Mati nyala-mati nyala gitu Nah yang menarik adalah Gini loh Aku baru ngeh Jadi karakter si Min Di anak-anaknya itu Jadi itu kan rambutnya panjang Terus dia kan punya poni Tapi Entah kenapa Poni itu selalu di belah dua gitu loh Gak di poni aja Toh Itu tuh poni gitu Tapi ternyata Ya itu Karena ibunya kan gitu Si Farah itu kan rambutnya Kayak gitu Gak dibikin belah tengah gitu Oh iya Paham-paham Kenapa anak ini dipaksakan Untuk rambutnya belah tengah Karena anaknya itu Setelan rambutnya Sebenernya Poni Gak gitu Time travel itu Pasti ada dikit-dikit Yang kita dikasih lihat aja dulu Iya Ini kenapa begini Kenapa begini Tapi nanti lama-lama Kita baru sadar Oh begitu Itu enaknya Makanya kadang tuh Kalo time travel tuh Enak ditonton ulang gak sih Kadang kalo yang udah ada Miss-miss gitu Baru Oh pas udah tau Begini Diulang lagi Cuman Gak ada waktu Tapi apa nih Yang gak disuka Ada gak Gini sih sebenernya Aku kan bukan Pakar time travel ya Dan aku tidak menamatkan Kamu Di dunia ini Maksud aku Dan aku bukan Orang yang menamatkan Seri dark dengan baik gitu Harus kesana ya Ya karena dark itu Buat aku Ya ampun Aku gak sanggup gitu ya Jadi Aku suka yang light-light aja gitu kan Bagaimana caranya Dia bisa melahirkan dirinya sendiri Itu aku masih Bingung sih Sebagai Anak yang Biasa-biasa aja Sama time travel Ini adalah kuncinya Di seri sini ya Karena ternyata Fari ini Punya anak Namanya Min Yang which is Min ini adalah Fari sendiri Jadi Min ini Kembali ke masa lalu Tumbuh besar menjadi Fari Yang nanti akhirnya Melahirkan Dia sendiri Nah iya itu gila Jadi ini telur Atau ayam duluan ya Oke Ini kan kayak gitu kan Sebenernya Ini kayak yang kemarin Cadolick sih Predestination kan Sebenernya Ya predestination Yang udah terjadi Ya pasti bakal terjadi Jadi ini cycle-nya kayak gitu Tapi Kalau Cadolick itu Cukup jelas Buat aku Karena Maksudnya Dia Balik ke masa lalu Akhirnya dia menikah Dan lain-lain Akhirnya dia punya anak Maksudnya Dia tuh jadi kayak Ada skip satu gitu loh Untuk keturunannya Jadi gak kayak langsung Lu ngelahirin diri lu sendiri Tapi dia kayak Melahirkan ibunya Nanti ibunya punya anak Which is dia Jadi kan kayak ada skip satu gitu Tapi kurang lebih kan sama Yang Cadolick juga Si anak balik ke situ Berarti dia sebenernya Anak siapa Ya kan Balik ke masa lalu Terus tubuh besar di masa lalu Anak siapa Anak Ayo di Cadolick Iya kan Karena kan gak ada kayak Dia melahirkan anaknya sendiri Eh melahirkan dirinya sendiri Itu kayak Iya Kalau itu kan dia melahirkan Orang lain gitu Kalau disini Dia melahirkan dirinya sendiri Itu kayak Lagi mana gitu Iya tapi secara konsep kan sama Dia itu bukan anak siapa-siapa Berarti di dunia ini Dulu ada film judulnya Predestination Balik lagi ya Ini contoh yang baik Soal time travel predestination Masih lihat Kalau Si orang ini Nikah sama dirinya sendiri Dan punya anak Which is dia sendiri Kayak melahirkan diri sendiri kan Tapi Kalau disini Adalah si Fari ini Ketemu cowok Alias suaminya Lahirlah si Min Gitu kan Yang which is nanti Bakal jadi dia sendiri Gitu Yang penting kan dia ketemu Orang dulu Bukan tiba-tiba Melahirkan sendiri Iya kan Oke 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 Tapi memang Mempusingkan sih Anakku adalah aku Oke 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 Udah ya Udah ya cukup ya Tapi itu intinya Disini kan ada karakter Inspektur yang perempuan itu Itu kan dia disini hamil ya Entah kenapa Aku gak Gak tau ya Karena aku tidak mengamati Semua wanita hamil Tapi menurut aku Jadi wanita hamilnya itu Kayak agak overacting gitu Agak berlebihan sih Berat lah Iya kayak gimana ya Entah jalannya apanya Kayak terlalu berlebihan sih Kalau buat aku ya Dan aku kebanyakan Ngeliat orang hamil Biasa-biasa aja gitu Jalannya Atau ininya Tapi ini kayak agak gimana gitu Dan dia kenapa sih muntah Terus padahal dia kan Udah hamil 7 bulan Emang enggak ya Harusnya yang muntah-muntah di awal ya Iya sih Trimester pertama ya Setahu aku ya Mabuk itu mah kali dia Oh iya dengan minum Penyebatannya Jadi bukan muntah Oh ini aku tau Karena dia kerja mulu Iya Gak makan-makan Jadi itu mah sebenernya Bukan karena hamil Capek Si polisi ini Salah satu polisi yang berdedikasi Banget-banget Ada orang laporan Pagi-pagi Dikerjain langsung Sampai malam Sampai malam Sampai gak ganti baju Sampai The best sih emang Apa karena Kantor polisi disitu Gak ada kerjaan ya Kan ceritanya emang Di kota kecil gitu ya Kayaknya tuh Jarak ada kasus Gak ada Gak ada kerjain Ayo kerjain Kalau disini mau kita lapor Sekarang kapan Dikerjainnya tau Tim kita lagi sakit dulu Nanti ya Kecuali ada Waktu Kurangnya lebih ke Mekanisme Time travelingnya ya Diceritain kalau ibunya Si Fari ini Si Panida ini Kayak cuma dia lagi ngutak-ngatik Di kantornya yang bendungan itu Tiba-tiba jebret ada Keluar itu Terus depresi Gara-gara keluarganya mati Pengen terjun Jebret keluar itu Gitu kan Jadi kayak Event apa yang menyebabkan itu Muncul gitu Itunya aja sih yang aku Kayak kurang puas Mending kalau dibikin kebetulan Yaudah kebetulan aja Tapi kok dia bisa bikin di rumah Jadi berarti dia bisa dibikin Dan dia berarti tau kan Sebenernya caranya Bahkan nanti kan kesananya Si ibunya Fari ini Gak gimana gitu Nyari tau apa gitu Dia malah kayak Panik Ada orang Datang dari masa depan Ya kan Maksudnya kalau dia Emang ngerti itu Mungkin dia juga mikir kali Gimana caranya Biar ini Ini kan dia malah Jadi kayak panik Takut Bingung gitu Lebih kayak gitu sih Memorable aku tuh Waktu ini sih Judul ini disebut sama ibu ini Iya manggel Sedih banget sih Sedih sih Sedih sih Ibunya ngomong Don't come home Gitu Dan kita paham maknanya Dan disitu kan Dia baru ngeh kan Kalau ternyata Yang dulu adalah Anaknya gitu Which is yang sekarang Ya gitu lah pokoknya ya Jadi kayaknya Dulu sedih banget Gitu Tapi emang film ini sedih sih Tradis Bener Kalau aku suka yang pas itu Nungguin kapan si Fari mati Gitu ya Karena kita kayak udah tau Dia bakal mati disitu Dan mati ya kenapa kita tau Wah ini nih Yang pasti selalu ada di Film atau cerita-cerita Time travel Dan itu sedih sih Kita bakal tau Endingnya sedih sih Maksud aku Ya ampun dia kesian banget Hidupnya Dia tuh cuman pengen nyari anaknya Tapi malah kenapa jadi ribet begini Bener-bener Itulah takdir Sudah Ditakdirkan untuk kayak gitu Mati di masa lalu Yang inilah yang kata anaknya Dibawa pergi dari rumah kan Setelah Panida beres-beres tuh Kan cabut terus Dia dari jendela cuman Min-min Gitu yang Udah mulai kebakar gitu Ya itu bagus tuh Jadi maksudnya Kayak belum mengaluh juga kali Kayak dia Kalau disudah mati Bener-bener Sientifik dan Bagus tuh Maksudnya disitu dia jadi Rok penasaran Gitu kan Gila itu Itu bagus Thailand tuh Asianya masih terasa gitu Gak kayak Hollywood Gak akan mungkin adalah Setan Yang gara-gara Tiga negara Time travel gitu Walaupun ceritanya kita tau Time travelnya bakal gimana Tapi si series ini Berhasil gitu Tiap episodenya itu Bikin penasarannya Itu yang penting Gila Dia bagus banget itu Storytellingnya Series ini Silahkan cobain aja ya Nonton Selang ke rumah Don't come home ya Yaudah kita kasih score aja Berapa nih Untuk don't come home Honestly aku lebih suka Kadulek sih Karena itu 78 aku kasih Jadi ini aku kasih 7,5 Alice in Wonderland Per 10 Mantap Kalau aku Kadulek tuh 8 ya Kurlap sama Oh kamu 8 Itu film Ini series Sama-sama soal Time travel Sama-sama soal Predestination gitu ya Keluarga Keluarga Itu yang paling penting Dan sedih Gitu kan Apalagi ini Thailand Asia Kerasa banget gitu Rasa Asianya tuh Jadi ya makin Mantap lah Silahkan cobain aja ya Menurut kalian gimana Don't come home Kalau udah nonton Komen langsung lah Di bawah ya Dan Kalau ada yang masih bingung Soal tadi Yang mana duluan Si Min Atau si Fari Atau siapa Telor atau ayam Itu mah Nggak akan bisa dijawab sih Sampai kapan Iya bener Seperti biasa Jangan lupa apa aja Jangan lupa like Comment Subscribe Follow semua Social media Senek Krip Kalian juga bisa Join membership Senek Krip Dan yaudah Kalau kayak gitu Kita ketemu lagi lah ya Semoga nanti Nemu seri-seri Mengerikan lagi Kayak gini Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax